Assalamualaikum, selamat pagi anak soleh-solehan Tak terasa ya, kita sudah bertemu lagi dengan hari Senin Bagaimana? Masih sepanat belajar di rumah kan? Baik, hari ini kita mau belajar tentang nilai tempat bilangan dan penjumlahan bersusun Coba, ada yang masihnya tidak? Tentang bilangan puluhan dan bilangan satuan Seperti yang pernah saya jelaskan, jika puluhan itu letaknya di depan dan satuan itu letaknya di belakang Kita lihat contohnya ya, rangka 23 23 berarti 20 ditambah 3 20-an dan 3 satuan 2 sebagai puluhan dan 3 sebagai satuan Jadi, jika puluhan itu letaknya di depan dan satuan itu letaknya di belakang Bagaimana? Sudah paham kan? Ya, kalau sudah paham kita selesaikan soal berikut ini 23 ditambah 25 Langkah pertama kita jumlahkan dulu satuannya Satuannya yaitu 3 dan 5 Jadi, kita jumlahkan 3 ditambah 5 Yuk kita hitung bersama Satu, dua, tiga, empat, lima, 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 tujuh, delapan Kemudian, langkah yang kedua Kita jumlahkan puluhannya Puluhannya yaitu 2 dan 2 2 ditambah 2 Satu, dua, tiga, empat Jadi, hasilnya adalah 48 Bagaimana? Mudah kan? Baik, semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh